Intro Kenalin aku Safira Farida Hanung dari D3 Fisioterapi kelas 1A dengan NIMPE 2722624048 disini saya akan menjelaskan tentang apa itu traksi cervical definisi, indikasi, kontraindikasi, fungsi, persiapan pasien, persiapan alat, dan cara pengaplikasianya oke langsung saja next slide ya di slide berikutnya ya disini terdapat definisi apa sih itu traksi cervix jadi traksi cervix atau traksi leher adalah prosedur non-invasif yang dilakukan untuk meredakan nyari leher prosedur ini dilakukan dengan cara menari dan meregangkan leher secara ringan untuk menciptakan ruang di antara tulang-tulang leher traksi cervix dapat dilakukan dengan cara manual atau menggunakan mesin nah disini saya memberikan atau mencantumkan sebuah foto atau ilustrasi tentang bagaimana nyari leher itu muncul ya ini dia yang mbak-mbak ini sakit leher nah disini ada alatnya yang membantu mbaknya untuk bisa pulih ya semoga saja lalu berikutnya ada indikasi nah indikasinya itu apa aja sih yang pertama itu adalah penyakit diskos cervix kedua fraktur tulang belakang leher lalu diskolasi sendifacer nah disini ada contoh juga lalu yang kedua itu ada sublokasi atlantoaxial sinopsis oksipitoservical dan spondilosis ini bisa mencantumkan contoh dari spondilosis lalu berikutnya ini adalah dipulopat stenosis foraminal dan kekencangan myofasial seperti itu oke lanjut disini ada kontraindikasi nah ini yang pertama itu ada torticolis akut yang kedua ada aneurisma aorta dan yang terakhir itu ada penyakit dupa lambung aktif sebenarnya itu ada banyak kontraindikasinya tetapi jika disempatkan satu itu akan menjadi banyak sekali ya ini sudah saya bersingkat lalu berikutnya itu ada fungsi traksi cervical nah fungsinya itu untuk apa pasti kita sebagai mbak juga masih asing mendengarnya dan fungsinya itu ternyata lumayan ya cukup amat bagus ya pastinya yang pertama itu ada meredakan kejang otot membantu mengembalikan aliran darah dan fungsi saraf dan juga menjaga leher anda tetap stabil seperti itu oke lanjut dan sebenarnya ini fungsinya itu juga masih banyak lagi tetapi ini saya rangkum menjadi tiga saja karena saya sudah mencantumkan link kalian nanti bisa membukanya disana lalu berikutnya itu ada persiapan pasien nah pasien itu perlu persiapan sebelum melakukan pengobatan di ininya tadi cervix nah pertama-tama itu tanda-tanda pasien vital harus diperhatikan sebelum dan segera setelah penerapan traksi cervix pada semua pasien beresiko tinggi menurut pak terutama pada mereka yang memiliki tekanan darah tinggi atau masalah jantung mungkin untuk memperoleh rewire secara rinci dan melakukan pemeriksaan fisik sistematis sebelum traksi cervix untuk menyinggirkan kontraindikasi apapun yang sudah dijelaskan slide sebelum ini oke ya berikutnya ini ada persiapan alatnya untuk yang memakai alat ya jadi persiapannya itu adalah traksi mekanis meliputi pemasangan pin dengan pemasangan perangkat halo di sekeliling kepala dimana pin anterior dipasang 1 cm di atas masing-masing alis dan 2 pin posterior dipasang di ujung tengkorak dan yang berlawanan penambahan pin dapat menjadi penting jika diperlukan stabilisasi lebih lanjut seperti ini nah ini juga cara pengaplikasianya terhadap alat tersebut atau alat tadi oke disini dijelaskan tentang tali kekang diikatkan pada kepala dan leher pasien saat ia berbaring telentang tali kekang itu sendiri terpasang pada mesin yang menerapkan gaya traksi yang dapat diatur melalui panel kontrol nah seperti itu penjelasan dari saya sekian terima kasih jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf semoga penjelasan saya dapat dipahami dan menjadi sumber ilmu yang baru untuk yang belum tahu oke terima kasih cukup sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati